Banyak komentar terutama di media sosial tentang semakin hari semakin banyak orang islam yang keluar agama dan pindah ke kekristianan Benarkah umat islam akan semakin menyusut untuk mengetahui jawabannya ikuti bahasanya berikut ini Komentar di media sosial tentang berpindahnya umat islam ke kekristianan ini biar jadi memang benar adanya Karena memang setiap hari berita tentang pindahnya seorang muslim ke agama kristen dengan berbagai macam alasan khususnya karena perkawinan Tapi benarkah jumlah muslim yang murtad atau keluar dari agama islam akan mengurangi jumlah umat islam secara global? Hingga 2010 lalu kristen menjadi agama terbesar di dunia dengan perkiraan 2,2 miliar penganut yang setara dengan 1,3 atau 31 persen dari 6,9 miliar populasi manusia di bumi Sementara itu islam menempat di posisi kedua dengan jumlah 1,6 miliar penganut atau 23 persen populasi global Populasi dunia diperkirakan meningkat menjadi 9,3 miliar atau 35 persen antara 2010 dan 2050 Pada periode tersebut umat islam dengan populasi kaum muda yang tingkat kesukurannya tinggi diprediksi meningkat hingga 73 persen Menurut Pew Research Center seperti yang dipublikasikan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 Negara penyumbang pertumbuhan populasi tersebut adalah penduduk di wilayah Afrika Subsahara Wilayah tersebut memiliki tingkat kelahiran yang tinggi sehingga menjadikannya sebagai kontributor utama pertumbuhan populasi pemuluh agama islam di dunia Pew Research Center dalam proyek The Future of the World Religions Population Crowd Projections Ini 2010-2050 memproyeksikan pada 2050 Yang akan datang terjadi kesetaraan antara umat islam dengan total 2,8 miliar atau 30 persen Dan Kristen dengan jumlah 2,9 miliar atau 31 persen Kesetaraan ini mungkin akan menjadi kali pertamanya dalam sejarah Nah tentu saja tren kenaikan ini bisa terjadi jika kondisinya tetap seperti ini Hingga 2050 dan populasi umat islam tetap mengalami kesungguran yang dapat menjaga hingga berada di posisi puncak di 2075 Mengapa demikian? Itu karena 2075 jumlah umat islam menjadi yang terbesar di dunia menggeser umat krisen Yang disini termasuk ke dalamnya adalah protestan, katolik, dan ortodoks Kepopuleran agama Kristen ini memang tidak lepas dari sejarah panjang Dan penyebarannya yang luas melalui berbagai misi di seluruh dunia Tapi penurunan afiliasi Kristen di dunia barat telah diamati dalam beberapa dekade sejak berakhirnya perang dunia ke-2 Di barat, setidaknya sejak pertengahan abad ke-20 telah terjadi penurunan bertahap dalam kepatuhan terhadap agama Kristen yang mapan Dalam suatu proses yang digambarkan sebagai sekularisasi, spiritualitas yang tidak bergeraja semakin menonjol dibandingkan agama yang terorganisasi Pada tahun 2018, Paus menyesalkan tren yang sedang berlangsung dan gereja-gereja yang dialifungsikan Beberapa dari gereja tersebut digunakan sebagai tempat pizza, taman skating, klub tari telanjang, dan bar Malah di Jerman, 500 gereja katolik telah tutup sejak tahun 2000 Sementara itu, Kanada telah kehilangan 20% gerejanya dalam waktu ini Ini adalah hasil dari kurangnya pendeta yang bersedia menjadi staff gereja Serta hasil dari ketidakmampuan gereja untuk memenuhi biaya Penurunan jumlah pengandut Kristen ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor yang kompleks dan saling terkait Di antara yang bisa menjadi faktor utama adalah sekularisasi Nah, banyak masyarakat modern ini mengalami sekularisasi yaitu penurunan pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan Sementara itu, orang-orang mungkin lebih cenderung mengikuti pandangan dunia yang lebih rasional atau ilmiah ketimbang agama Di sebelah itu, ada perubahan sosial dan budaya Pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya dapat memengaruhi kepercayaan agama Nah, misalnya perubahan dalam pandangan tentang isu-isu sosial seperti khasasi manusia, kestaraan gender, dan pernikahan sesama jenis dapat membuat beberapa orang merasa agama tidak lagi relevan atau sesuai dengan pandangan mereka Alasan yang berikutnya adalah kemajuan teknologi dan informasi Nah, tentu saja ya, akses yang mudah ke berbagai informasi dan pandangan yang berbeda melalui internet Ini bisa mengurangi ketergantungan pada ajaran agama tradisional Orang-orang bisa lebih mudah mengeksplorasi dan terpengaruh oleh ideologi atau kepercayaan alternatif yang lain Di samping kemajuan teknologi ada krisis institusi agama Nah, belakangan kan muncul ya skandal dan kontroversi dalam institusi agama Seperti kasus pelecehan seksual atau korupsi Nah, itu ternyata dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap agama dan gereja Hal ini juga bisa mengakibatkan penurunan keanggotaan dan partisipasi dalam kegiatan gereja Di samping itu, migrasi dan perubahan demografis Perubahan demografis akibat migrasi atau pertumbuhan populasi yang lebih tinggi di kalangan kelompok non-agama Atau pengandut agama lain Ternyata juga dapat mempengaruhi jumlah pengandut Kristen Seperti halnya di Inggris ya Yang dimana banyak sekali orang-orang dari luar Inggris yang masuk ke negara mereka Yang notabene bukan beragama Kristen Akhirnya mempengaruhi orang-orang Inggris untuk beragama yang lainnya atau tidak beragama Di samping itu juga perubahan gaya hidup Gaya hidup modern dan tekanan hidup yang tinggi mungkin membuat banyak yang merasa sulit untuk meluangkan waktu di kegiatan keagamaan Kehidupan yang sibuk atau fokus pada pencarian material dapat mengurangi keterlibatan dalam kegiatan gereja Di samping itu, globalisasi dan kontak antarbudaya juga mempengaruhi Globalisasi memperkenalkan orang pada berbagai kepercayaan dan praktik religius Hal ini dapat mengarah pada pluralisme religius Dimana orang menjadi lebih terbuka terhadap berbagai sistem kepercayaan Yang bisa berdampak pada pengikut agama tradisional Kris identitas agama ini juga menjadi hal yang berpengaruh ya Beberapa orang mungkin mengalami kris identitas Atau merasa bahwa agama tidak memenuhi kebutuhan spiritual atau eksistensial mereka Sehingga mereka mencari alternatif spiritual atau memilih untuk tidak beragama sama sekali Nah bagaimana dengan umat islam sendiri? Nah kalau di umat islam sendiri ini Wanita dan laki-laki memang sangat tidak dianjurkan atau memang dilarang Untuk mengkonsumsi alkohol Karena alkohol bisa menurunkan kesuburan wanita dan laki-laki Dan ini tidak dilakukan oleh orang-orang barat Sementara itu juga komitmen di barat untuk tidak memiliki keturunan Orang barat cenderung melegalkan kehidupan seks sebelum menikah Sehingga mereka tidak lagi menganggap bahwa menikah itu sebagai sesuatu hal yang penting Kemudian setelah itu ada stres yang berefek pada kesuburan ya Karena orang-orang barat itu menjadi gila bekerja Dan tampaknya juga mereka berusaha untuk memenuhi kehidupan Supaya mereka lebih standar akhirnya Stres yang berakibat pada menurunnya kesuburan Di samping itu juga alasan longgarnya LGBT Nah ini ternyata bertampak pada semakin menurunnya jumlah penduduk Dan berikutnya adalah longgarnya LGBT Ini bertampak pada semakin menurunnya jumlah penduduk Kristen Karena tidak mungkin keturunan dihasilkan dari pernikahan sejenis Tentu saja data tentang jumlah umat Islam yang mengalami peningkatan Jelas tidak akan terbukti jika umat Islam sendiri tidak menjaganya terus Atau umat Kristen yang berusaha untuk memperbaiki diri Dengan mengubah berlaku yang dapat menurunkan jumlah mereka Oke guys itu tadi bahasan kita kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!